Halo, ketemu lagi di channel Laomining, jangan lupa subscribe, like, and comment bosku Oke bosku, pantau terus channel Laomining, karena channel Laomining akan selalu memberikan tutorial cara mining menggunakan HP Android Cara mining menggunakan CPU, cara mining menggunakan VGA, dan juga tutorial-tutorial yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua bosku Oke bosku, kali ini channel Laomining akan memberikan tutorial cara mining coin lead cash menggunakan VGA kita Jadi untuk bos-bosku yang tertarik untuk mengikuti tutorial channel Laomining, silahkan ikuti step-by-stepnya Yang pertama, kita buka di browser kita bosku Di pencarian baru, bisa menggunakan Chrome maupun Mozilla ya bosku, ketikan saja Gips.cash Jadi seperti ini bosku Gips.cash, kemudian kita klik enter bosku Ditunggu Maka tampilannya akan seperti ini bosku, ini adalah pool Gips.cash Untuk mining lead cash, kemudian kita klik di getting started yang paling atas bosku Ini karena internetnya lambat, jadi terbukanya agak lama Kita klik yang getting started bosku Kemudian Di sini ada beberapa pilihan ya bosku Untuk coin lead cash ini bosku Bisa di mining menggunakan algoritma ECHIHAS 150,5 ya bosku Di sini ada tiga software yang disarankan Bisa menggunakan Mini Z, Gminer, dan juga Lollminer bosku Kita akan menggunakan Mini Z untuk mining Di sini ada link untuk download bosku, kita klik yang Mini Z bosku Secara otomatis kita akan dibawa ke Github bosku untuk download Mini Z ini, kita klik Ditunggu bosku Kemudian di sini ada download ya bosku Dan Lastest version dan juga Older version bosku Kita langsung saja klik yang download Ditunggu Nah kemudian di sini ada beberapa pilihan ya bosku Untuk bosku bisa menggunakan Linux dan juga Windows ya bosku Karena kita akan menggunakan Windows dengan 64 bit Maka kita akan download yang atas Di sini juga tersedia ya bosku Mini Z GUI for Windows 7 Kita akan download yang Windows 64 zip Karena kita menggunakan 64 bit ya bosku Kita download disini bosku dengan password Mini Z Kita klik untuk download Ditunggu proses download masih berjalan Karena ini internetnya agak berat bosku Jadi agak lama ya Jadi sekali lagi untuk bos-bosku yang ingin mengikuti tutorial channel Lollmining Silahkan ikuti step by stepnya bosku Untuk lead case ini bosku Bisa di mining sekali lagi menggunakan VGA ya bosku Dengan algoritma EWH 150,5 ya bosku Bisa di mining Dengan beberapa software dan cek di Pool ya bosku Untuk poolnya Gips.Cache ya bosku Ditunggu Nanti akan kita setting bersama-sama bosku Diperhatikan baik-baik Untuk memula Langkah-langkah dari awal sampai akhir bosku ya Proses download hampir selesai bosku Oke setelah download selesai kita minimase yang Ini bosku kita close aja karena sudah tidak terpakai Yang ini kita minimase Kita menuju folder download kita Saya perbesar Di sini kita klik download Dan di sini ada mini Z ya Versi 1,9 Kita ekstrak Ekstrak file Maka tampilannya akan seperti ini Kita klik, kita klik kanan, kita open Kita klik, kita klik kanan bosku Sebentar Tadi kelupaan ya bosku Ini tidak bisa dibuka Karena kita tadi lupa memasukkan Lupa memasukkan password ya bosku Jadi Kita ulang Kita Close aja bosku Kita lupa memasukkan password ya tadi Passwordnya Mini Z Jadi seperti ini bosku Untuk passwordnya Karena kita tadi kelupaan Kita klik Oke bosku Secara otomatis sudah terdownload Kita kembali ke folder download kita yang tadi Yang ini bosku Ini sudah terbuka ya Mini Z Kemudian kita klik kanan Kita open bosku Disini ada Mini Z Mini XC SHA256 Disini ada Mini Z GUI ya bosku Kita buka yang Mini Z GUI Kita klik kanan Kita open bosku Maka tampilannya akan seperti ini bosku Tampilannya akan seperti ini Kemudian kita buka poolnya Kita samakan Untuk caranya bisa seperti ini bosku Disini ada Beberapa Contoh ya bosku Disini ada beberapa contoh Kita ambil terlebih dahulu Untuk poolnya Kita copy untuk poolnya Sebentar Kita pastikan Di server bosku GIP Cache GIP.Cache Kemudian Disini ada Port Portnya 1690 Kita pastikan disini 1690 Kemudian Kita centang atas bosku Enabek SSL ini Kita centang Maka SSL nya Akan Terlihat Kemudian Untuk algo Kita Kasih yang 150,5 Kemudian Untuk Perse nya Kita Cek di poolnya Ada Bempo Jadi ada Bempo Kita cari yang Bempo Bentar Yang ini bosku Bempo Kita Perkecil lagi Ini sudah Tinggal Kita Oh sorry bosku Ini Keliru Untuk Portnya Kurang ke atas Jadi Disini ada Server port GIP Cache Disini Untuk Portnya Kita pastikan disini 1690 Kemudian Worker ID Bosku Kita kasih nama Sesuai dengan Keinginan kita Saya Kasih nama Low Meaning Setelah itu Bosku Tinggal wallet Address nya Untuk wallet Address Kita Ambilkan Di Trade Ogre Karena Ada Di Trade Ogre Untuk Wallet Address Late Cash Ini Kita Klik Di pencarian Baru Kita Masuk Ke Trade Ogre Ketikan Saja Trade Ogre Kemudian Klik Enter Untuk Bosku Yang belum Terdaftar Silahkan Daftar Caranya cukup Mudah Masukkan Email Kemudian Buat Password Dan juga Ulangi Password Bosku Secara Otomatis Bosku Akan Ada Kiriman Ke Email Silahkan Konfirmasi Di Email Karena Saya Sudah Terdaftar Saya Akan Login Ditunggu Kita Masukkan Google Antetikator Terlebih Dahulu Bosku Oke Bosku Setelah Seperti Ini Kita Ketikan Saja Di pencarian Yang paling Atas Ini Bosku Kita Ketikan Saja Cash Maka Akan Naik Ke atas Bosku Lead Cash Kita Scroll Ke kanan Kemudian Kita Klik Deposit Sekali Lagi Disini Untuk Coin Logonya Seperti Ini Dengan Kode Simbol Cash Kemudian Kita Klik Deposit Kemudian Kita Copy Wallet Address Leadcast Ini Bosku Langsung Saja Kita Copy Kemudian Kita Menuju Ke Guiminernya Langsung Langsung Pastikan Pastikan Di Wallet Bosku Disini Kita Pastikan Di Wallet Sekali Lagi Bosku Disini Ada Name Mini Setman Ini Kita Biarkan Kemudian Enabed SSL Ini Kita Centang Kemudian Untuk Server Portnya Gips Dot Cash Dengan Port 1690 Kemudian Wallet Address Kita Kemudian Worker Low Mining Kemudian Untuk Algonya 150,5 Untuk Perse Bimpo Setelah Itu Untuk Mining Kita Klik Start Maka Akan Keluar Seperti Ini Bosku Maka Akan Keluar Seperti Ini Dan Ini Sudah Berjalan Untuk Mining Sudah Berjalan Dan Nanti Akan Kita Cek Bersama Sama Di Gip Cash Nanti Di Pool Nya Akan Kita Cek Bersama Sama Dan Nanti Bos Bosku Juga Akan Saya Terangkan Bagaimana Kita Jual Koin Ini Hingga Masuk Ke Wallet Address Kita Yang Ada Di Exchange Lokal Untuk Pertukaran Bisa Ke Koin Sesuka Hati Bos Untuk Koin Yang Ada Di Exchange Lokal Seperti Indodak Toko Crypto Dan Juga Rekening Bosku Disini Untuk VGA Yang Saya Gunakan Bosku RTX 2060 Ini Untuk Suhunya Bisa Dicek Nanti Gunakan SMA Suter Bundar Untuk Setting Disini Disini Suhu 37 Ke Atas 56 Ini Akan Naik Bosku Nanti Akan Berhenti Sendiri Nanti Kalau Ada Bintang Bintang Seperti Ini Bos Bos Berarti Sudah Mendapatkan Share Asep Jadi Disini Sudah Terlihat 5 Share Asep 6 Bos Jadi Seperti Itu Oke Bos Akan Kita Cek Di Pool Ini Bisa Kita Minimash Ini Juga Bisa Kita Minimash Kita Kembali Ke Pool Ke Gip Cash Kemudian Kita Scroll Ke Atas Disini Ada Worker Start Seperti Ini Disini Ada Worker Start Kemudian Kita Klik Worker Start Kemudian Kita Pastikan Wallet Address Kita Disini Di Pojok Kanan Kita Klik Kita Paste Atau Kita Tempelkan Kemudian Kita Klik Lock Up Ditunggu Disini Maka Akan Terlihat Untuk Worker Kita Ini Baru Mendapatkan 10,88 Sol Per Second Dengan Miner Low Meaning Dan Untuk Pembayarannya Akan Seperti Ini Depend Kemudian Kepait Ini Akan Cepat Untuk Masuknya Tinggal Nanti Ada Konfirmasi Beberapa Konfirmasi Di Exchange Jadi Seperti Itu Kepanding Ini Langsung Kepait Jadi Tidak Lama Untuk Kepanding Ini Kepait Ini Tidak Lama Jadi Sebentar Saja Sudah Langsung Masuk Oke Untuk Worker Sudah Kelihatan Bosku Sekarang Akan Kita Cek Di Trade O Green Kita Cek Trade O Green Kita Klik Di Balance Kita Klik Di Balance Kemudian Disini Sudah Ada 1053 Lead Cash Kita Kita Klik Deposit History Bosku Dan Disini Masuknya Akan Seperti Ini Jadi Ada 50 Konfirmasi Disini Ada 4 Ada 2 Nanti Seperti Itu Bosku Untuk Masuknya Akan Seperti Ini Dan Ini Tidak Membutuhkan Waktu Yang Lama Disini Bisa Dilihat Untuk Jam Tidak Begitu Lama Jadi Tergantung Devis Bos Bos Kalau Ingin Lebih Cepat Untuk Devis Harus Yang Speknya Bagus Oke Setelah Itu Bos Kita Akan Cek Pasarnya Bos Kita Klik Di Balance Kemudian Kita Cek Lead Cash Disini Ada LTC Ke Lead Cash Bos Kita Cek Untuk Pasarnya Kita Klik Disini LTC Lead Cash Disini Ada Pasar Bos Jika Bos 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 Ingin Pasang Harga Untuk Beli Lead Coin Ini Bisa Dikurangi Bos Kalau Ingin Harganya Segini Saja Kita Biarkan Agar Lebih Cepat Kalau Bos Bos Ingin Lebih Cepat Lagi Ini Bisa Ditambah 79 Ini Bisa Dijadikan 80 Kalau Ingin Beli Harganya Agak Murah Ini Adalah Price Dari Lead Coin Caranya Begini Bos Kita Klik Yang Ava Webel Cash Kita Biarkan Seperti Ini Biar Cepat Disini 679 Ada Yang Menjual 679 Kalau Ingin Lebih Murah Lagi Bisa Ikuti Yang Bawah Bawah Ini Bisa Diikuti Yang Ini Kita Klik Kemudian Kita Sell Bos Disini Diberi Keterangan Bos Kuantiti Mus Beard Less 0,01 Jadi Kita Copy 0,1 LTC Itu Berapa Bos Jadi Baru Bisa Dijual Setelah 0,01 LTC Kita Cek Convert LTC To IDR Ya Bos Kita Pastikan Disini Dan Disini Setelah 8.185 Baru Bisa Dijual Ya Bos Jadi Karena Belum Ada 0,01 LTC Maka Tidak Bisa Dijual Disini Bisa Dijual Setelah 8.185 Ya Di 8.185 Baru Bisa Ditukar Ke LTC Bos Jadi Caranya Seperti Itu Bos Nanti Setelah Jadi LTC Disini Kemudian Kita Sell Nanti Akan Jadi LTC Setelah Itu Di LTC Akan Kita Withdraw Ke Indodak Jadi Disini Nanti Ada LTC Kemudian Bisa Kita Klik Withdraw Kalau Sudah Jadi LTC Seandainya Ada LTC Disini Ada Saldonya Kemudian LTC Ini Kita Klik Di Withdraw Ya Bos LTC Ini Kita Klik Withdraw Kemudian Bos Bus Tinggal Masukkan Balancenya Ini Balancenya Ini Diklik Maka Akan Otomatis Masuk Disini Kemudian Kita Pastikan Wallet 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 Adres LTC Kita Disini Kemudian Kita Akan Dikenakan 0,001 LTC Jadi Kita Cek 0,01 LTC Ini Berapa Kalau Ini Dijual Ke LTC Kita Pastikan Disini Di 800 Rupiah Untuk V Jadi Untuk V 800 Rupiah 818 Rupiah Untuk V Withdraw Kita Ke Indodak Jadi Seperti Itu Kemudian Kita Klik Withdraw Secara Otomatis Nanti Akan Ada Disuruh Masukkan Google Autenticator Kalau Tidak Google Autenticator Maka Akan Dikirimi Email Kemudian Masukkan Itu Kemudian Sudah Berhasil Withdraw Dan Akan Kita Cek Di Withdrawal History Disini Saya Sudah Pernah Mencoba Withdraw Disini Ada Withdraw Letcoin Letcoin BIM Avian Sumo Coin Raven Coin Raven Coin Letcoin Sumo Coin Memang Saya Lebih Sering Ke Sumo Dulu Awal Awalnya Karena Untuk V Sangat Murah Jadi Seperti itu Bos Untuk Bos Bos Yang Masih Belum Faham Silahkan Nanti Ditanyakan Di kolom Komentar Oke Bos Saya Kira Sudah Faham Kalaupun Belum Faham Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Oke Bos Semoga Bos Bos Diberikan Kesehatan Diberikan Kemudahan Dalam Urusan Dan Pekerjaannya Dan Diberikan Kesehatan Untuk Keluarga Yang Ada Di Rumah Bos Dan Terima kasih Sudah Pantau Channel Laomining Sampai Bertemu Lagi Dengan Tutorial Yang Berbeda Terima Kasih Bos